Teka-teki pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat, kian terang. Semalam Kapolri menetapkan Irjen Verdi Sambo mantan Kadif Propampolri sebagai tersangka. Dari pemeriksaan awal didapati bahwa Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Sedikit demi sedikit, fakta pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli lalu mulai terkuat. Setelah pekan lalu mengumumkan Barada Eliezer sebagai tersangka pertama, tadi malam Kapolri datang dengan sebuah pengumuman yang dinanti publik. Yakni tersangka lain, bahkan utama dalam pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, Tim Sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Dalam konferensi pers selasa malam, Kapolri juga mengungkap fakta lain. Tidak ada skenario tembak-menembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Pernyataan ini mengoreksi pernyataan awal soal pembunuhan Brigadir Yosua. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim Khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penimbaan terhadap Saudara J yang menganggapkan Saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Bahkan, untuk memuluskan skenario-nya, Irjen Sambo sengaja menembak dinding-dinding rumahnya. Pistol yang dipakai adalah milik Brigadir Yosua. Kemudian, untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penimbakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding. Atas kasus yang menjeratnya, Verdi Sambo jadi jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati. Padahal, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ini punya karir mentereng. Sejak November 2020, Verdi Sambo dipercaya menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sendiri merupakan unsur pengawas internal Polri. Salah satu komit pentegas Verdi Sambo sebagai pucuk pimpinan adalah mencegah perilaku menyimpang personil Polri. Kami membuat program pencegahan perilaku menyimpang anggota di wilayah. Caranya kami hadir di polda-polda, mulai dari polda yang paling banyak angka pelanggaran anggota. Nah, kalau nanti upaya pencegahan ini sudah kita lakukan secara maksimal, masih ada anggota yang melanggar, maka sesuai dengan arahan dan penyampaian Bapak Kapolri bahwa Polri tidak akan segan-segan untuk memecat 400-500 anggota apabila anggota-anggota ini melakukan tindak pidana yang kemudian menjatuhkan marwah dan wibawah institusi seperti itu. Ucapan Verdi Sambo bak menjilat mudah sendiri. Ia justru berbuat tindak pidana dan pelanggaran etik. Hingga kini sudah ada empat tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka disangkakan pasal pembunuhan berencana. Tak hanya itu, polisi juga menilai kecil kemungkinan terjadi pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya disebut dilakukan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.